Intro Ketua Dewan Syuro Partai PKB Kota Cirebon turut memberi tanggapan terkait Sekjen DPC PKB Kota yang sebelumnya sempat dilaporkan oleh sejumlah pihak ke polisi. Salah satunya mengenai gambar Presiden pertama Bung Karno yang dililit kawat berduri. Hal itu sudah dibahas di internal partai dan secara umum tidak mengganggu kondusivitas internal partai. Dewan Syuro juga menilai hal tersebut merupakan sebuah dinamika berpikir dan pergerakan yang wajar. Sehingga tidak ada unsur kesalahan yang dilakukan Sekjen DPC PKB Kota Cirebon dan tidak ada teguran maupun yang lainnya. Sudah, sudah lah. Dan saya pikir itu sesuatu yang biasa lah. Dan sudah di ini kan sudah ada pernyataan dari Ibas itu sendiri sebagai sekretaris bahwa itu sesuatu yang biasa saja dinamika dalam berpikir, dinamika dalam bergerak. Atau itu juga lukisan kan, lukisan butet yang sudah diapresiasi oleh elit. Menghadapi pemilihan umum tahun 2024, PKB menjadi salah satu partai politik yang ikut serta kontestasi dalam pemilihan legislatif. Hussein Sadra, RCTF Cirebon